Intro Zeppelin Raksasa peneror dari udara era perang dunia pertama Sejarah terciptanya Zeppelin bermula dari gagasan Brigadir Jenderal Ferdinand von Zeppelin yang kala itu telah pensiun dari Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jerman. Pada tahun 1891, dia memutuskan untuk meneruskan studinya mempelajari bidang aeronautika. Dia memiliki ide untuk menciptakan kapal udara yang dapat terbang secara vertikal, dapat mengangkut penumpang, dan berfungsi untuk penerbangan komersial yang nyaman. Gagasannya akan mesin terbang yang lebih ringan dari udara sempat ditolak oleh pemerintah Kekaisaran Jerman. Tapi semangatnya yang pantang menyerah, membuatnya meneruskan usahanya dengan menginvestasikan semua harta kekayaan kepada perusahaannya untuk tetap memproduksi kapal udara. Pada tahun 1898, kapal udara pertamanya telah tercipta. Namanya adalah Zeppelin LZ-1. Memiliki kerangka baja seberat 12 ton, yang berisi 400 ribu kaki kubik hidrogen, panjang sekitar 420 kaki, dua gondola untuk mengangkut penumpang, dan didorong oleh mesin baling-baling berkekuatan 15 tenaga kuda produksi Daimler. Ketika kapal udara Zeppelin mengudara untuk pertama kalinya pada 2 Juni 1900, saat itu juga akhirnya Zeppelin dilirik dan didanai oleh pemerintah Kekaisaran Jerman. Karena kemampuan untuk terbang setinggi 4.250 meter, dengan kecepatan mencapai lebih dari 100 km per jam, sehingga pada Maret 1909, kapal udara Zeppelin dibeli oleh Angkatan Bersenjata Jerman untuk dijadikan kapal perang di atas udara. Tipe Zeppelin yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Jerman ini adalah L-30. Disesuaikan dengan kebutuhan militer, kapal udara Zeppelin dilengkapi dengan 6 senapan mesin dan sanggup membawa lebih dari 2.000 kg bom. Operasi pertama Zeppelin digunakan pada saat pertempuran Leeds di Belgia pada 6 Agustus 1914. Kehadiran Zeppelin ini cukup mengejutkan pihak lawan karena ukurannya yang sangat besar dan memiliki trompet yang mengeluarkan suara menakutkan. Pada bulan Agustus 1915, dua Zeppelin dikerahkan untuk misi pemboman di pantai Inggris, Yarmouth, dan Kingsland. Zeppelin meneruskan pemboman hingga ke London pada tanggal 31 Mei 1915, menewaskan 28 orang dan melukai 60 lainnya. Namun, Zeppelin memiliki kelemahan yang membuat kapal udara ini cukup mudah untuk dijatuhkan, yaitu kecepatannya yang tergolong cukup lamban untuk menghindari tembakan artileri udara lawan. Pada pertempuran Ferdan tahun 1916, empat Zeppelin dijatuhkan oleh artileri udara Perancis. Di saat itu juga, penggunaan Zeppelin dihentikan di front barat oleh kekaisaran Jerman. Penggunaan Zeppelin untuk penyerangan Inggris juga dihentikan karena dinilai tidak efisien dan dapat dijatuhkan dengan mudah oleh serangan pesawat tempur Inggris. Selama era Perang Dunia Pertama, 115 Zeppelin digunakan oleh militer Jerman, 77 diantaranya hancur oleh serangan musuh. Setelah Perang berakhir, Zeppelin tidak lagi digunakan untuk kebutuhan militer, melainkan difungsikan kembali ke ide semula Ferdinand von Zeppelin, yaitu untuk penerbangan komersial saja. Tetapi setelah musibah Hindenburg pada tahun 1937, bersamaan dengan masalah politik dan ekonomi, kapal udara Zeppelin resmi dihentikan untuk penerbangan komersial. Saat ini, Zeppelin masih digunakan di Amerika Serikat hanya untuk keperluan iklan berjalan di udara, atau hanya sebatas untuk melayani hiburan para konglomerat. Terima kasih telah menonton!